Tapi satu hal bahwa Gustur ini selalu mendasari tindakannya kepada beberapa hal yang sebetulnya sangat simple. Keinginan beliau dalam menciptakan perdamaian dan rekonsoliasi. Jadi seperti dikatakan tadi misalnya PKI dan lain sebagainya itu hanyalah upaya, sedikit upaya bagaimana terjadi rekonsoliasi diantara sesama anak bangsa di Indonesia ini. Jadi sebetulnya tidak ada kontroversinya kalau kita bisa memahami dari gambaran besar seperti itu. Lalu soal, tadi kebetulan karena saya ikut menemani pada waktu pakai celana pendek di halaman istana. Itu sebetulnya adalah upaya terakhir dari Gustur, waktu menjadi presiden masih, atau hari-hari terakhirnya lah. Untuk mengajari bangsa ini, untuk berpikir mendahulukan substansi bukan bungkus. Nah pada saat Gustur rajin mengkritik SBY waktu itu, Anda justru masuk menjadi staf ahli presiden. Apakah Gustur tahu atau Anda diizinkan? Sangat tahu dan saya... Diizinkan? Ya. Tidak ada masalah, itu urusan dia. Tapi kan ini jadi orang bingung ini lihat. Loh itu anaknya Gustur... Ya biar bingung. Jadi Gustur tidak pernah ikut campur dalam kehidupan Anda? Tidak pernah. Gustur, ada satu misteri yang Anda harus ungkapkan pada kesempatan ini. Yaitu katanya kalau Gustur tidur, kita ngobrol, kita diskusi, Gustur bangun, langsung nyambung. Apa betul itu Gus? Saya dengarkan apa kata terakhir yang saya ingat ya. Nah tentu mereka belum bicara jauh dari situ-situ aja masih. Nah di sini ada Anita, salah satu putri dari empat putri. Sayang Alisa yang paling tua gak bisa hadir ya. Tapi ada tiga putri yang hadir di sini. Pertanyaannya sederhana aja Anita. Nah bagaimana perasaan Anda jika membaca atau mendengar bahwa Gustur dihujat? Reaksi pertama seperti apa? Terutama ketika menjadi presiden. Itu berhubungan juga sebenarnya dengan satu yang saya kagumi dari Bapak. Dan saya belajar juga dari Bapak. Apa itu? Yaitu bahwa kita gak perlu berpikir mengenai orang melihat kita seperti apa. Yang penting kita berusaha melakukan do the right thing. If we believe it as something's right, yaudah kita lakukan itu. Jadi kalau misalnya Bapak dihujat sana-sini, saya ngerasanya cuman pasti Bapak punya alasan untuk itu. Untuk melakukan apa yang Bapak lakukan. Punya alasan kenapa Bapak mengatakan apa yang Bapak katakan. Dan itu cukup untuk buat pegangan buat saya untuk mensupport Bapak. Menarik sekali. Sekarang giliran Inaya. Inaya, enak mana jadi anaknya Gustur yang sekarang atau anak presiden? Yang pasti jadi anaknya Gustur dalam berbagai kondisi. Mau jadi presiden, gak jadi presiden, mau jadi ketua PBNU. Selalu bahagia jadi anaknya Gustur. Kapanpun itu. Di Metro TV, ada program namanya news.com. Dan disitu ada figur Guspur yang meniru Gustur. Apakah keluarga nonton acara itu? Iya. Tiap minggu malam itu selalu ada di situ. Pertanyaannya, bagaimana reaksi keluarga ketika melihat toko Guspur ini? Marah, jengkel, senang, atau apa perasaannya? Yang saya tahu Pak Handoyo itu, Pak Handoyo itu sangat kagum pada Bapak. Dan saya sangat melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Handoyo itu bukan, bukan apa ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya mocking ya, bukan mockery. Tapi lebih karena itu bentuk penghormatannya beliau kepada Bapak. Tidak perlu dikagumkan ya. Tidak perlu dikagumkan. Tidak perlu dikagumkan. Oke, baik kalau gitu kita minta. Itu saja kok repot-repot memahami. Memahami dokter Handoyo. Kalau gitu kita panggilkan Guspur atau dokter Handoyo. Nah, kalau orang bertanya. Silahkan duduk, dokter Handoyo. Bagaimana sikap Anda terhadap Guspur? Saya bilang, itu advertensi gratis. Ibu Sinta, sebenarnya siapa yang lebih ganteng di antaranya? Gus Durda. Gus Durda. Dokter Handoyo ini pengikut advertensi Fujifilm. Lebih indah dari warna asli. Tapi tunggu dulu. Waktu itu saya tanya sama dokter Handoyo. Anda sudah dapat izin belum dari Gus Dur untuk memerankan Guspur? Katanya sudah dapat izin, apa betul Gus? Ya, anggap saja sudah dapat. Habis mintanya pun begitu, yaudah. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagaimana kita lihat dokter Handoyo menirukan Gus Dur menjadi Guspur di news.com. Ini dia cuplikannya. Gimana, gimana, Gus? Kalau berani ya dituntut sana. Gitu saja kok repot. Jangan bawa-bawa saya ya. Saya tuh gak ikutan. Saya datang sendiri, wong saya cuma mau silaturahami. Gitu saja kok repot. Kritik itu penting loh untuk kemajuan. Gitu saja kok repot. Tapi dokter Handoyo pernah mengatakan ke saya, bahwa memang beliau ini sangat mengagumi Gus Dur. Apa yang Anda kagumi dari Gus Dur? Pertama oleh karena saya kenal biografinya beliau. Saya baca. Lanjutnya beliau juga, yang saya salut, dia berdiskusi dengan orang-orang yang warnanya pelangi, Pak Andi. Kalau nginjemit terminologi politik, mulai dari yang paling kiri sampai yang paling kanan. Tidak pandang suku, agama, ras, bangsa. Dan beliau selalu dalam mindset yang Gus Dur itu ada paham. Pertama keislaman, kedua adalah keindonesiaan. Yang ketiga adalah kemanusiaan. Kemanusiaan ini beliau implementasikan dalam satu kata, demokrasi, pluralisme, kesamaan dihadapan hukum, tidak ada diskriminasi. Anda sudah mulai berani menyimpulkan pemikiran Gus Dur ya? Dikit-dikit dapat, Pak Andi. Oleh karena saya baca. Nah, Gus Dur, dokter Handoyo ini dianggap mampu menirukan Anda secara persis di news.com. Tapi kalau boleh jujur, menurut Gus Dur, apa yang tidak bisa ditiru oleh dokter Handoyo? Ya, nanya-nya yang keliru. Ke dia, jangan ke saya. Berkomentar tentang apa yang tidak bisa dilakukan oleh dokter Handoyo mengenai Gus Dur. Nah, ini pengakuan yang jujur dari istri ini. Coba apa? Satu hal yang dikenal oleh masyarakat tentang Gus Dur adalah juknya. Kemana pun juga, orang hanya seakan bertanya, apa juk terakhirnya Gus Dur? Nah, yang itu yang tidak muncul dari pak dokter Handoyo. Wah, harus belajar banyak ini kelihatannya. Baik, luar biasa Gus Dur. Sebelum kita akhiri acara ini, kita akan membagikan buku biografi Gus Dur yang ditulis oleh Greg Burton. Ya. Untuk kita yang hadir semua, dapat hati-hati. Ya. Dan bagi Anda, pemirsa yang ada di rumah, Anda juga bisa mengakses buku ini melalui keycandy.com. Dan Gus Dur, sebelum berakhir, kita punya sebuah karikatur untuk Gus Dur. Bentar. Ini dia. Jadi di sini digambarkan Gus Dur pakai kopia dengan pakaian silat ya, jawara. Memegang kendi bertulisan Drunken Master. Oke, Gus Dur. Sekali lagi, terima kasih untuk kehadiran Gus Dur di sini. Minta maaf kalau ada guyonan yang nggak pas. Juga Gus Pur. Dan pemirsa, berakhir sudah acara keycandy. Mudah-mudahan ada.